ya Allah banyak dosa kami ya Allah tapi dia susah menangis meneteskan air mata tapi begitu lewat kotak infah memang menangis tak sampai hati melihat Bung Karno keluar dari dompet lewat kotak sodako infah lama membuka dompet mencari pati murah na'udzubillah mudah-mudahan kita tak termasuk golongan yang bakhil ini kenapa karena setan selalu asaitan setan ya idikumul faqra membisikkan kepakiran jangan beri jangan beri jangan beri nanti kau susah nanti anak kau tak makan nanti kau dikeluarkan kerja kau makan apa nanti kau mau beli rumah nanti kau mau beli tanah nanti kau mau beli mobil nanti kau mau beli cincin nanti kau mau beli kamera nanti kau mau ganti HP uangmu tak ada setan selalu berbisik-bisik lawan setan itu melihat hanya tempat sujud saja Allah tidak mau lihat ke atas kenapa dia kusuh tapi di kantor dia lebih setan daripada setan kenapa berasal dari pemahaman yang salah karena dia sudah bagi dua di mesjid ibadah di kantor tidak ibadah bahkan yang lebih fatal yang kotor-kotor di kantor bisa dibersihkan di mesjid Hai kotor-kotor kotor 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 akhirnya untuk membersihkannya pergi dia ke mesjid laundry yang paling besar Masjidil Haram sampai di sana nangis di pintu kaabah ya Allah dah selesai bersih enak aja bukan begitu ajaran Islam apa kata malaikat kau tidak dapat panggilan kau tak dapat kebahagiaan kau tak dapat haji mabrur kau tak dapat surga zaduka haram karena kau berangkat dengan uang haram oleh sebab itu pemahaman Islam musti kutuh semua adalah ibadah kalaulah gerak tidak ibadah betapa menyakitkannya bapak-bapak polisi di jalan raya kena panas strik padahal dia tidak ada penutup kepala di atas berkeringat berpeluh mereka tetap merasakan itu sebagai ibadah tentara yang membela negara angkatan laut di perbatasan sana datang kapal-kapal perompak dari Thailand ingin mengambil ikan kita tenggelamkan itu kalau tidak nilai ibadah dia takut jangan-jangan sebelum kita tenggelamkan kita duluan ditembaknya tenggelamkan maka itu musti ada nilai ibadah di dalamnya itulah yang membangkitkan semangat jihad jamaah bertanya ustad kemarin dari Jambi terus kemudian terbang ke Miri besok baru pulang ke Pekanbaru apa ustad saya lihat ustad dari tadi mengantuk saja iyalah sampai tadi malam ke hotel jam 12 baru tidur jam 1 karena ada yang mau ditulis jam 3.30 sudah bangun seramah tapi begitu berjumpa dengan jamaah orang ramai bangkit semangat habis-habis ceramah ini tanya jawab semangat lagi habis itu baru tulis dan tidurnya itu pun ibadah mayangkan tidurnya itu ibadah itulah mengapa banyak orang pengajian sambil oh ustad menyindir ya tidak saya termasuk ustad yang tidak pandai menyindir saya termasuk ustad kalau dipesan request untuk menyindir saya tidak pandai kenapa karena saya pernah menyindir orang ustad tolong ustad sindirkan ini ada jamaah yang sudah sedekah tapi mengambil uangnya kembali siapa yang bersedekah mengambil uangnya kembali sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali selesai pengajian mohon maha apa ustad yang disindir tidak datang sebab itu tak ada gunanya sindir menyindir kalau mau to the point mana orangnya face to face langsung saja tembak dua belas pasgul maka ibu yang dimuliakan Allah maka mesti dipahami dengan benar di masjidil haram ibadah di rumah pun kau ibadah istri yang dari mulai pagi memasakkan suami dibantu oleh pembantu membuatkan minuman membesarkan anak menyusukan anak dua tahun lamanya melahirkan meregang nyawa meregang nyawa ibu melahirkan anak ibadah makanya kalau dia meninggal dunia saat melahirkan matinya mati syahid saking senangnya suaminya mendapatkan seorang istri yang syahid tak menangis dia begitu tegarnya bapak tidak meneteskan air mata tidak pausat aku melepas seorang syahid tiga syahid lagi siap menanti peace damai biasanya ibu kalau buat cerita ini kalau gini pulang aje lah kita bercanda nah tapi yang saya katakan tadi itu semuanya ibadah badan melangkah dari rumah ibadah badan membukakan mata ibadah badan mendengar ceramah ibadah badan membaca Quran ibadah badan indengar berzikir setiap tulang-tulang sendi ada sadaqahnya itu ibadah badan tapi ada bukan ibadah badan apa dia itulah yang tujuh macam Zakat, wakab, infak, sodakoh, wasiat, hibah, ganimah Itu ibadah harta Mana yang lebih banyak? Ibadah harta atau ibadah badan? Ibadah badan Kalau ibadah harta tak banyak Zakat, wakab, infak, sodakoh, wasiat, hibah, ganimah Rampasan perang Tapi kalau ibadah badan Setiap gerak adalah ibadah Makanya kita mesti bergerak Likulli harakah barakah Setiap ada gerak, pasti ada berkah Makanya tak boleh tidak bergerak Air sumur Kalau tidak ditimba Air itu akan busuk Butek Warnanya pun tidak Ada seperti minyak di atas Mata air mesti terus berganti Darah harus tetap mengalir Jantung harus tetap berdetak Makanya jangan pernah kosong dari aktivitas Fa'idha farata fansab Selesai dari satu ibadah Pindah ibadah lain Selesai ibadah tegak Pindah ibadah ruku Habis ibadah ruku Pindah ibadah tegak Habis ibadah tegak Pindah ibadah sujud Habis ibadah sujud Pindah antara dua sujud Selesai setelah salat Lalu kemudian puasa Selesai puasa Lalu kemudian berzakat Selesai zakat Lalu kemudian mengitari ka'bah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Ilallah Wala wakbar Selesai itu Melontar jumrah Selesai itu Menggunting rambut Selesai itu Bersikir Tidak pernah kosong Sampai kapan Sampai malaikal maut Mencabut nyawa Dan ucapan terakhir Yang keluar dari mulut Adalah Itulah jawaban Tentang pertanyaan Untuk apa Kita hidup Di dunia Nanti kalau ada Anak, ibu, bapak, tetangga Kawan, sahabat Andai tolan Bertanya Untuk apa kita ini hidup Tidak usah jawab Putarkan aja videonya Itulah enaknya zaman sekarang Kalau dulu Mesti diingat Saya dulu pulang Salat Jumat Mak saya manggil Sini Ya mak Ceritakan apa Isi khutbah khutib Tadi di masjid Gini, 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 gini Itulah awal saya ceramah Jadi saya paham Mengapa saya menjadi Ceramah sekarang Dan saya tidak pernah Merasa menceramahi Bapak, ibu Saya tidak pernah Merasa mengguruh-guruhi Saya hanya seperti Seorang anak Sedang bercerita Pada ibunya Tadi mah Kata khutib itu Begini, begini, begini Begini, begini Anak sekarang Enggak Apa kata khutib tadi Ini MP3-nya Bapak, ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ibu yang mendidik Anak-anak ibu Ibadahnya luar biasa Itulah mengapa Ibu lebih tinggi Derajatnya Daripada Laki-laki Kenapa begitu? Karena ibadah dia yang luar biasa Tidak bisa dilakukan oleh laki-laki Solat, kita bisa Puasa, kita bisa Tawab, kita bisa Sa'i, kita bisa Melantar jemrah Kita bisa Tahalul Kita bisa Tapi ada yang kita tak bisa Apa dia? Mengandung Kita tak bisa Siapa yang mau coba mengandung Keluar dari sini Ambil bola foli Ikat di perut Melahirkan Kita tak bisa Siapa yang ingin coba melahirkan Keluar dari sini Telanlah jeruk bulat-bulat Habis itu keluarkan bulat-bulat Menyusukan Kita tak bisa Dan itu ibadah Tapi bukan ibadah mahba Dia tidak selain Kalau dengan solat, zakat, puasa, haji Tapi ibadah ini Berkualitas Ibadah badan Sudah Ibadah harta Sudah Ada ibadah yang terakhir Yang ketiga Kalau ibadah badan Berkeringat Lelah Capek Ibadah harta Duit habis Tapi ada ibadah Satu lagi Tak nampak di mata Apa dia? Ibadah hati Itulah dia Ikhlas Orang yang ikhlas Tak tampak Ikhlas Ridha Qona'ah Tawakal Zikir Muhasabah Murokabah Tazkiatun nafs Mesucikan hati Dari penyakit hati Ria Sumat Takbur Sombong Hasad Busuk hati Itu ibadah Kenapa begitu? Disitulah letak adilnya Allah Man bana masjidan Siapa yang bangun masjid? Ban Allah Dibangunkan Allah Untuknya Satu istana Di dalam syurga Bapak ibu yang ikut Membangun masjid ini Mudah-mudahan Diberikan Allah Ta'ala balasan Melimpah ruah Kami gak bisa Pak Ustadz Jangankan bangun masjid Buat rumah kami aja Kami gak bisa Allah maha adil Kalau kau tidak bisa Dengan ibadah harta Maka kau dengan Ibadah tangan Apa dia? Ikut gotong royong Masjid Nampak ada Pembangunan masjid Ikut ngecornya Pasangnya Tapi dengan syarat Menyelesaikan masalah Jangan buat masalah Siapa yang salat? 12 raka'an Fil yaumi wal layla Sehari semalap Bunia laku bikinna Baitun fil jannah Dibangunkan Untuknya Satu istana Di dalam syurga Sama Macam orang yang bangun masjid Salat 12 raka'an Kamu bisa bangun masjid? Bisa Bagus Kamu? Saya tidak bisa Amal saya apa? Tenang Ada amal Allah maha adil Salat 12 raka'an 2 raka'an Sebelum subuh 4 raka'an Sebelum zuhur 2 raka'an Setelah zuhur 2 raka'an Setelah maghrib 2 raka'an Setelah isya 12 raka'an Saya tidak bisa Pak Ustaz Sedang terbaring Di rumah sakit Kaki sakit Kepala sakit Hati sakit Jantung sakit Stop Jangan lanjutkan Aku tak sampai hati Mendengar penderitaan Jadi amal saya apa Pak Ustaz? Ada satu amalmu Apa dia? Rida Menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Sakit Pak? Tidak Kenapa? Sakitku hilangkan hatiku Rida Siapa yang tak sabar Dengan bala ujianku Yang tak rida Dengan takdirku Carilah Tuhan Selain aku Selamat datang di Bandungan kakak bumi dah baik, ini dah siapa tanda ho? tanda ho oh iya oh iya, oh iya sedih buat hajar kenapa diho kenapanya? senternya no? mengolah sendirikah bakal apa?